Halo everybody, welcome. Di episode ini adalah Q&A, menjawab pertanyaan kalian. Check it out! Nah, di sini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kotak visual, oke? Yang biasanya gue tulis ditampung, itu akan gue bahas, oke? Ditampung dulu. Jadi misalkan di suatu saat gue lagi jarang upload video, bukan berarti gue tidak membahas komenan, bukan berarti gue nggak bahas komenan, bukan berarti gue nggak bahas komenan, oke? Jadi jangan lupa kalau ada pertanyaan ataupun apapun yang ingin disampaikan, mungguh, komentar di bawah. Kita bahas dari atas dulu ya. Bang, bikin color grade ala film horror dong, itu paketik apa? Nah, kalau kita ngobrol soal film horror, ya, itu kebanyakan memang dari permainan lighting, oke? Dari permainan lampu, praktikal. Artinya gini, kalau misalkan kita pengen bikin film horror, yang mana itu filmnya low-key, ya, maka dari situ kita harus ngitung cahaya yang masuk ke kamera kayak gimana. Kita hitung pakai light meter nanti, oke? Misalkan, dari muka, ya, misalkan mukanya normalnya, itu 65 IRI, oke? Misalkan kita bikin dia agak low-key, artinya kita bisa turunin satu stop, ya? Di skin tone, kita turunin satu stop di kamera. Otomatis nanti dia akan semakin gelap. Otomatis keseluruhan cahaya yang diambil akan semakin gelap. Ya gitu. Permainan lighting, baik itu dari segi production design dan lain sebagainya, ya. Lightingnya mau dibikin seperti apa? Apakah di beberapa tempat kita harus pakai fresnel atau enggak, oke? Di beberapa tempat kita pakai hard light, di beberapa tempat kita bikin ada siluetnya, di beberapa tempat kita harus pakai soft light di mana? Ya gitu. Jadi, kesan horror dari suatu film itu juga paling banyak ditentukan salah satunya adalah dari permainan lighting, ya, permainan cahaya. Kemudian, dari musik, ya. Dari composer, nanti itu yang tentuin juga, oke? Jadi, ketika kita bikin film horror, tentu saja aset-aset untuk musik-musiknya, BGM-BGM-nya, SFX-SFX-nya itu dibanyakin untuk orang horror. Ada, mungkin kita perlu nambahin beberapa micin-nya, micin horror-nya, seperti low and sweetener, ataupun low bass, low sub-bass hum, dan lain sebagainya. Low term ada yang... Itu tinggal kalian tambahin aja bumbunya di SFX. Kayak gitu, ya. Kemudian, kayak tadi, tergantung composer juga, kalau misalkan sekalian mau dibikin soundtrack, bikin soundtrack juga yang chillin. Kayak gitu. Lanjut. Gimana cara menghilangkan atau mengurangi vokal noise? Noise? Noise, pakai S. Pada vokal tertentu, misalkan ketika menyebut selamat, ada huruf S. Ya, cenderung seperti bising dan tajam. Oke? Nah, ini kan tergantung juga dari karakter mic-nya. Ya, soal S. Suara S. Itu tergantung dari karakter mic juga, gitu loh. Ada beberapa mic itu yang cempreng, pasti suara S-nya tajam. Pasti. Kayak gitu. Ada beberapa mic yang suaranya ngebass, ya S-nya agak tumpul. Ya kan? Kan S itu kan suaranya di treble. Kalau misalkan kita pakai Adobe Audition, itu bisa pakai de-asser. Ataupun kita potong bagian S-nya menggunakan notch parametric equalizer, gitu loh. Notch equalizer, gitu. Jadi, dia akan milih di frekuensi tertentu. Oke? Kita tinggal bilang S saja di pertama. Habis itu kita lihat nanti di frekuensi berapa. Misalkan frekuensinya 12 ribu. Berarti nanti di 12 ribu kita cut pakai notch. Kayak gitu ya. Jadi agak spesifik motongnya. Itu juga bisa ngeluangin suara S yang tajam. Ya, gampang. Ataupun pakai plugin de-asser. Easy. Hampir semua ada. Ya, nggak cuma Adobe Audition doang. Next. Kalau masukin video sebelahnya bebarangan, bisa nggak? Ya, bisa. Kalau misalkan di credit roll ya. Kalau misalkan kita bikin credit roll, kayak kemarin. Oke? Apapun objek. Apapun objek. Dia akan ikut ngeroll bersama creditnya. Oke, kita contohin ya. Di Premiere Pro. John Wickett, misalkan namanya. John Wickett. Directed. Bye. Wicked John. Abis itu, Executive Producer. Sorry, nggak kelihatan ya. Kecilin dulu. Nah. Executive Producer. Apa yang John-John ya namanya ya? Producer. Johnny Sin. Oke, oke. Nah, ini bagian ini kan kita sudah bikin. Kita klik. Misalkan, agak panjang dikit ya. 15 detik. Contoh ya. Contoh. 15 detik. Klik. Abis itu, klik roll. Ya. Otomatis di ngeroll dong. Oke. Kalau misalkan kita taruh di sini video. Oke. Maka otomatis dia akan ngeroll sama ini. Jadi nanti muncul. Bareng ngeroll. Oke. Misalkan klip ini. Ya. Ini misalkan BTS-nya ya. Oke. Action. Oke. Sampai situ aja misalkan. Contoh. Misalkan kita masukin di sini. Oke. Jadi dia ngeroll sama video ini nanti. Nah, ini. Bagian ini. Tinggal kita transform dulu. Sorry. Ini opacity. Tinggal kita transform dulu ukurannya. Oke. Ini transform berdasarkan anchor point ya. Jangan lupa ya. Abis itu tinggal kita pindahin aja. Di sini. Nggak. Kiri aja. Kiri aja misalkan. Sep. Oke. Maka dia akan otomatis ngeroll dong sama kredit rollnya. Oke. Kayak gitu. Tuh. Bentuknya video. Atau misalkan pengennya videonya tuh nggak bergerak. Ya bisa aja. Kredit rollnya jalan. Misalkan dari durasi sekian ke sekian. Ditambahin video aja. Simple. Tinggal dikecilin sesuai ukurannya. Misalkan video ini. Di sini munculnya. Dari sini gitu misalkan. Yaudah ini muncul. Ready film. Abis itu muncul video. Di sebelah kiri. Gampang ya. Easy ya. Atau misalkan mau video aja tinggal ambil videonya aja. Simple. Gampang. Kalau kalian sudah ngerti basicnya Premiere Pro. Yang sudah gue jelasin semua di kota visual di channel ini. Itu gampang. Seharusnya nggak perlu ditanya lagi. Tinggal praktek. Ya tinggal praktek. Itu penting. Praktek itu penting. Makanya dipraktekin. Oke segway. Kita akan masuk ke sesi segway video ini. Oke. Gue mendapatkan sebuah paket dari temen gue. Ya ini kenal pada jaman bikin liquid. Dikirimin apa ya? Kita buka dulu. Unboxing. Apa nih? Jajan-jajan nih kayaknya nih. Jajan nih. Bacila. Wih. Ini temen gue ini emang aneh-aneh emang ya. Nama produknya aneh-aneh ya. Nah. Bacila. Nah. Ini dia. Bacila. Bakso aci galak. Wih. Ini kayaknya bakso aci pedas. Rebus bakso aci dan somai yang mendidih. Oh ini harus direbus. Akhirnya dia semacam basreng gitu ya. Tinggal dimakan langsung. Wih. Noise. Ini rasa sambal original. Rasa sambal sebelah. Noise. Oke. Thank you Fari yang sudah ngirimin. Ini. Bakso aci galak. Nah BTW. Buat kalian bisa juga support temen gue ya. Langsung aja klik Instagramnya Bacila dan Coklat Makario. Oke. Give him follow. Let's go. Thank you. Bang. Bisa suara kayak Optimus Prime gak? Suara Optimus Prime ya. Itu ada modulationnya dong. Ya. Kalau misalkan kita cuma main pitch doang. Atau kemudian di stack. Kayaknya kurang Optimus Prime deh. Kurang robot deh suaranya. Harus ada modulationnya. Nah modulationnya bisa pakai plugin. Boleh. Supaya sesuanya robotik. Misalkan. Focoder. Focodex. Focoder. Ya Foco Foco ya. Foco Foco. Intinya kayak gitu. Bisa. Abis itu nanti kita. Biasanya kan suara-suara kayak gitu kan di stacking ya. Jadi suara berat sama suara yang cempreng. Cuma suara cemprengnya dikecilin. Jadi supaya nge stack. Nah. Dua suara ini. Dua track ini. Nanti dibuzz. Dibuzz ke Focoder. Mungkin agak-agak Optimus Prime hasilnya. Dicoba ya. Silahkan. Di sini belum gue coba soalnya. Tapi secara teori. Kayaknya seperti itu. Tapi mungkin kalau udah ketemu klik suaranya seperti robot Optimus Prime. Mungkin gue akan bikin tutorialnya. Oke. Makanya ditampung dulu. Mantap bang. Bikin tutorial kalau grading ala Korea dong. Ala Korea itu seperti apa ya kalau gradingnya pertanyaannya. Kalau misalkan kita lihat yang ala Korea yang diobrolin. Ini yang seperti film apa. Misalkan City Hunter. Film apa dulu? Disabut dulu filmnya gitu loh. Kan film Korea banyak. Misalkan pengennya kayak City Hunter gitu. Yaudah nanti. Direkamnya harus pakai lock. Salah satunya harus pakai lock. Rekamnya. Kemudian kita kompres. Dia punya luminance. Terakhir itu pakai faded film. Abis itu vibrance-nya kita naikin. Biasanya trik buat bikin Korean look seperti itu. Apakah ada tambahan-tambahan warna tertentu di bagian-bagian tertentu tuh kayaknya enggak. Ya kalau kita ngobrolnya cuma kayak City Hunter. Gak terlalu banyak grading aneh-aneh. Mainnya dia cuma di faded film. Di bagian terakhirnya abis itu ditambahin vibrance yang cukup banyak. Dan jangan lupa ngerekamnya harus pakai lock ya. Karena rata-rata film Korea yang budgetnya gede itu rata-rata recordnya itu pakai kamera Ari. Ya jadi memang dari sononya juga sudah khas gambarnya. Gambar Ari. Itu jangan ngeremehin film Korea loh. Film Korea tuh budgetnya gede loh. Jangan salah. Bang bahas tutorial shortcut. Shotcut ya. Ada rencana. Ada rencana. Tapi gue mungkin masih akan ngefokusin di Adobe dulu ya. Adobe ini kan belum habis dibahasnya. Jadi gue bahas dasar sampai moderate dulu masih di Adobe. Mungkin nanti kita akan pindah lagi ke beberapa software keretongan lainnya. Ataupun mungkin software gratisan yang dipakai profesional. Mungkin DaVinci Resolve. Itu juga bisa kita bahas. Amin kalau ada rejeki bahkan nanti gue bakal beli DaVinci Studio. Karena beli software itu lebih enak ya. Daripada subscription. Aneh. Bang saya kok sudah edit pakai noise reaction. Tetapi masih ada noise ya. Pas di suaranya. Ya emang dikit sih kayak kecapan mulut. Angin desis. Itu cara ngatasinya gimana? Kalau misalkan suara angin. Suara berubuk-berubuk. Itu paling gampang hilanginnya ya. Yaitu adalah menggunakan. Deadcat. Windshield. Windproof. Atau apapun itu. Atau ya paling gak busa kayak gini. Supaya menghilangkan suara popping. Ya suara plosif istilahnya. Plosif itu suara P, B, D. Kayak gitu. Jadi suara yang ngeluarin udara banyak. Itu plosif. Ya. Minimal pakai busa. Ini kalau gak pakai busa. Maka suaranya akan plosif. 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 Ya. Jadi gampang kena suara angin. Jadi solusinya kalau buat suara angin. Itu bisa pakai busa. Bisa pakai pop filter. Ini BTW harusnya ada pop filternya. Cuman karena patah. Jadi gak pakai pop filter. Kemudian. Yang kayak gitu-gitu juga bisa dihilangin dengan. Positioning mic. Positioning mic. Satu jengkal atau dua kepal. Ya. Ini juga sudah menghilangkan banyak suara. Suara kecap. Suara angin. Dan lain sebagainya. Oke. Jadi. Kalau terlalu dekat pun. Suara anginnya. Banyak bro. Kayak gitu. Gampang ya. Easy ya. Jadi main di gain. Oke. Mungkin suatu saat gue akan bahas. Apa sih perbedaan antara gain dan volume. Supaya gak bingung. Sama ahlinya nanti kita bahas. Jelas sudah tahu. Bakal siapa yang gue ajak. Ngobrol masalah itu. Oke lanjut. Bang. Kalau memberikan efek sebelum merekam audio. Di Adobe Audition. Itu gimana yang bagus ya. Kalau suara burn in ya. Setilahnya ya. Burn in efek. Misalkan kayak. Suara autotune yang langsung dimasukin. Di burn in ke mic. Gitu maksudnya. Menarik. Menarik. Adobe Audition ya. Tapi kayaknya dia. Cuman pake. Cuman pake efek track doang sih. Adobe Audition itu. Kita coba ya. Biasanya kalau kita ngerekam Adobe Audition. Itu kan di waveform atau multitrack. Bebas yang mana. Misalkan anggap lah multitrack. Session 6. Serah. Bebas. Nah ini kan. Inputnya default secara input. Tetapi input ini tidak masuk. Tidak ini loh. Tidak ngelink. Ke track effect. Nah itu pertanyaannya. Gimana caranya dia ngelink ke track effect. Dari track effect ini dia. Baru keluar ke master. Dari master baru diproduksi suaranya. Nah kalau misalkan di FL Studio kan bisa. Kalau misalkan ini di arm record. Terus kita kasih track effect. Track effectnya kayaknya gak burn in deh. Misalkan dibikin suara reverb ya gitu ya. Contoh ya. Manusible for real time playback. Because it's CPU intensive. Ya gak ada masalah. CPU saya cukup kok. Suaranya. Mantul kan. Coba taa ini ya. Coba taa ini ya. Lambat banget. Lambat banget. Pemurusan saya lambat banget ya. Gak seperti. Oh astaga ini kan bukan ASIO. Supaya kalian bisa denger. Ini kan settingnya ASIO. Eh sorry. Ini kan settingnya MME. Kalau ASIO harusnya bisa lebih real time dia. Direkam. Dengan efek ini. Ke burn in gak? Cek cek cek. 1 2 3. 1 2 3. Cek. 1 2 3. Cek cek cek. 1 2 3. 1 2 3. Cek. Ya dia gak langsung burn in. Gak burn in efeknya. Kalau di FL Studio bisa. Oke. Option. Audio settings. Nah ini. FL Studio ASIO. Jadi kalian tetap bisa denger. FL Studio tetap bisa bunyi. Ya. Makanya tadi ada suara cepling di awal. Ya. Misalkan nih. Kita bikin suara burn in. Dari insert 1 ke. Dari track. Kita kasih input. Input mono 1. Cek 1 2 3. Ya. Ini gak terlalu delay. Karena ini ASIO. Gimanapun ini ASIO. Nah. Suaranya itu masuk ke in. In masuk ke slow track ini. Slow track ini masuk ke. Ini ya. Fader. Fader ini dikirim ke master. Nah master ini yang kalian dengeri sekarang. Ya gitu. Beda. Jalur audio nya itu beda. Jalur nya beda. Pemersen nya beda. Jadi kalau di FL. Ini kita masukin efek. Ini bisa. Langsung ke burn in. Misalkan delay ya. Atau. Reverb gitu. Biar. Mengawang-awang. Mengawang-awang. Wang. Mengawang. Mengawang-awang. Mengawang-awang. Mengawang-awang-awang. Kayak gitu ya. Blul. Tempat ini dulu. Jadi kayak gitu. Kalau di FL. Bisa. Kalau di Adobe Audition gak bisa burn in. Jadi gampangnya. Ya pake software. Yang pemrosesannya seperti FL Studio. Yang gak harus FL Studio sih. Mungkin cakewalk juga bisa. Gitu loh. Efeknya di burn in. Tapi kan pemrosesan audio itu sebaiknya. Sebaiknya. Kita rekam mentah. Baru diproses. Supaya nanti hasil akhirnya tetap rapi. Kayak gitu. Ya. Easy. Apalagi kayak reverb tadi ya kan. Reverb itu kan. Nambah volume. Misalkan volume kita disini. Kita masukinnya 10 dB. Kita tambahin reverb. Bisa jadi dia jadi 6 dB. Sampai dengan ke 4 dB gitu loh. Minus 4 dB gitu loh. Oke. Sekian dulu episode kali ini ya. Pembahasan episode kali ini. Tentu saja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Langsung aja komentar di bawah ya. Mana tau. Gue akan masukin pertanyaan kalian di video. Oke. Sekian episode ini. Semoga bermanfaat. Dan terus berkarya.